Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di video saya Hari ini kita akan teruskan material sebelumnya Namanya di discusion di chapter 4 Thesis My World Halo semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya Yang membahas tentang chapter 4 Thesis My World Hari ini materi kita adalah Nama-nama bangunan umum yang ada di sekitar kita Kemudian kita akan membahas tentang This, That, That, To Sebagai kata ganti Are you ready to study? Let's go! Before continue with the material We must know what is demonstrative pronoun Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya Kita harus tahu dulu Apa itu demonstrative pronoun Demonstrative pronoun Demonstrative pronoun merupakan kata ganti penunjuk yang tergolong ke dalam definite pronoun Dimana kita sudah mengetahui sesuatu yang digantikan dengan jelas Pada umumnya, kata benda yang digantikan adalah berupa benda, orang, ataupun hal lain Dalam bahasa Indonesia Hanya ada dua kata demonstrative pronoun yang hanya dipengaruhi dari jarak benda dari kita Kata ganti dari demonstrative pronoun dalam bahasa Indonesia adalah Ini yang berarti jarak dekat dan itu yang berarti jarak jauh Sedangkan di dalam bahasa Inggris menggunakan kata Well, we will learn to tell the names of public buildings Kita akan belajar menyebutkan nama bangunan umum Here are what we will do Apa yang kita lakukan? First, we will listen to our teacher say the names of the public buildings in the picture Kalian harus mendengarkan saya menyebutkan nama-nama bangunan umum yang ada di dalam gambar Then, we will repeat the words of the teacher one by one Kalian harus menyebutkan nama bangunan tersebut setelah saya menyebutkan satu persatu Oke, are you ready? Look at the picture Lihat gambar ini This is a picture of a public buildings Ini adalah gambar bangunan-bangunan umum Look at the first picture What is that? Gambar apa itu? Ya, bank, tempat menyimpan duit How to say the name of the picture? Bagaimana kita menyebutkan nama bangunan itu? We can say this is a bank Kita dapat menyebutnya this is a bank Ini adalah bank Next, this is tax office Ini adalah gedung pajak This is post office Ini adalah kantor post The next picture This is hospital Ini adalah rumah sakit Oke, next This is a school Ini adalah sekolah This is police station Ini adalah kantor polisi Oke, dari tadi saya sudah menyebutkan nama-nama bangunan umum Ada bank, tax office, post office, hospital, school, tampol station Jadi, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah This is penggunaan kata this is This is berarti ini This merupakan demonstrative pronoun Nah, jika kita ingin menunjukkan benda yang jauh Maka kita bisa menggunakan that That is a bank Itu adalah bank Di sini kita perlu membedakan This artinya ini berarti dekat dengan kita Sedangkan that adalah itu Jauh dari kita This and that as a demonstrative pronoun Yang dipergunakan untuk menunjukkan jarak Explanation for demonstrative pronoun Will be present after in Check it out This dan this memiliki arti sama yaitu ini Bedanya adalah This digunakan untuk benda tunggal Atau singular Dan this dipergunakan untuk benda jamak Atau plural For example, contohnya yaitu This is a book Yang artinya ini adalah sebuah buku Jumlahnya satu Maka karena itu menggunakan this is Sedangkan There are books Yang artinya ini adalah sebuah buku Jumlahnya lebih dari satu Karena dia menggunakan S Masih ingatkan penambahan kata S Di belakang book Masih ingatkan dengan penggunaan kata S di belakang benda Itu menunjukkan benda tersebut lebih dari satu Makanya there are books Di sini menggunakan this Bukan this Nah penggunaan this dan this ini berlaku untuk benda yang jaraknya dekat dengan kita Oke next About that and tooth That and tooth memiliki arti sama yaitu Itu Bedanya adalah That untuk benda tunggal singular Dan tos Untuk benda jamak plural Contohnya yaitu Taris A book Bukunya Jumlahnya satu Jadi menggunakan that is Selanjutnya Those are books Yang artinya itu adalah buku Jumlahnya lebih dari satu Tadi kan sudah dibahas penggunaan S di belakang book Menandakan buku itu lebih dari satu Maka dari itu dia menggunakan tos Jika tadi this dan this digunakan untuk benda yang dekat dengan kita Lain halnya dengan that and tooth Digunakan untuk benda yang jaraknya jauh dari kita Bisa disimak ya tabel yang berada dalam video ini Semoga kalian mengerti I will give you more example Look at the example Now we will learn to tell the location of the public buildings Sekarang kita akan belajar Menyebutkan lokasi dari bangunan umum Look at the conversation Ini adalah percakapan antara father and son Antara ayah dan anak Do you see this building on the left? Apakah kamu melihat bangunan yang ada di sebelah kiri? Yes What is the building? Ya Bangunan apakah itu? This is a bank Ini adalah bank I see This building on the left is a bank Ya aku melihatnya Bangunan yang ada di sebelah kiri adalah bank Nah perhatikan Disana ada This is a bank Yang saya jelaskan tadi Mereka menggunakan this Berarti mereka berada di dekat bangunan tersebut Oke move to the next conversation What about the building next up to the bank? Bagaimana dengan gedung yang berada di sebelah bank? That is a post office Itu kantor post I see That building next to the bank is a post office Saya paham Gedung yang berada di sebelah bank itu merupakan kantor post Right The bank and the post office are next to each other Benar Bang dan kantor post berada bersebelahan Perhatikan That is a post office That berarti gedung itu jauh dari sang ayah Next we will learn to tell location of the public buildings Here are what we will do It is again about the same buildings in the picture above The first we will plan what to say about each building in our notebooks Like the example Tell location of the public buildings Look at the picture Diperhatikan ya letak-letak bangunannya Setelah itu kita akan menyebutkan Letak dari masing-masing bangunan tersebut The bank is on the left Bank berada di sebelah kiri Next to the post office Berada di sebelah kantor post Across from the tax office Berada di sebelah kantor pajak The post office is next to the bank Kantor post berada setelah bank Across from the tax office Berada di sebelah kantor pajak Oke, I think enough I hope you suffer for us See you on the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye